Dia misalnya, oh saya perlu memperkuat pemahaman atau pengetahuan saya di aspek A yang ada di Fakultas Ekonomi. Meskipun dia seorang mahasiswa kesejahteraan sosial, dia bisa mengambil misalnya perkulian tertentu yang memang relevan untuk menunjang penyelesaian disertasi. Halo, kembali lagi sama saya Bintang Bekti di podcast PCPun4. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ada Ibu Bina Hayati Rusidi, MSW PhD. Wah, keren banget sih Ibu. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih Bintang, senang sekali bisa ketemu Bintang. Sayang Ibu yang senang Ibu. Sama-sama. Iya, Ibu. Hari ini kita, oh Ibu Bina Hayati ini adalah Kak Prodi dari program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Betul ya, Ibu? Iya, betul. Iya, Ibu. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih Ibu untuk, katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang ya, Ibu. Betul, iya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Ibu, pasti yang di rumah juga pengen tahu tentang program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial ini. Bisa ceritain nggak, Bu? Kita ngobrol tentang apa sih yang dipelajari di program ini gitu, atau seperti apa sih program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial itu. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Bintang. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua program studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD. Yang pertama adalah program magister S2, dan yang kedua adalah program doktor atau program S3. Nah, kalau program S2 itu memang adalah perupakan program akademik ya, yang bertujuan untuk menghasilkan magister ilmu kesejahteraan sosial, di mana yang kita fokuskan adalah bahwa yang dihasilkan merupakan magister ilmu kesejahteraan sosial generalis. Generalis artinya bahwa mereka diberi, tujuan pendidikannya adalah untuk mencapai penguasaan keilmuan, ketampilan, dan etik untuk melakukan intervensi kesejahteraan sosial di level mikro. Mikro itu misalnya menyangkut antara individu ataupun kelompok kecil, keluarga. Kemudian mezo itu misalnya di level organisasi atau masyarakat. Kemudian di level makro yang menyangkut aspek kebijakan sosial. Lebih publik gitu ya, Bintang. Iya, lebih luas. Sementara untuk program S3 itu adalah program dokter by research. Artinya by research di sini, kelulusan mahasiswa pada program tersebut tergantung dari penyelesaian disertasi dan publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, tapi kalau untuk S2-nya itu masih programnya kursus. Jadi ada kelas gitu ya. Meskipun S3 itu ada juga kelas, tapi tidak berbentuk kelas konvensional, tapi lebih dalam bentuk misalnya workshop, seminar, dan sebagainya yang diarahkan untuk mencapai kemampuan kompetensi seorang dokter di dalam metode riset, penulisan dan publikasi ilmiah, dan pengembangan karir. Jadi kalau untuk S3-nya itu, karena by research dan tidak ada kelas gitu ya, Buya? Iya. Jadi bisa di mana aja gitu kan ya, Buya? Iya, sebenarnya kita mengering secara sistematis ya, ada kegiatan yang bisa dihadiri ataupun diikuti oleh mereka. Kalau yang terkait dengan 12 SKS kompetensi dokter itu, yang saya sebutkan tadi berupa kegiatan di tiga aspek. Tetapi untuk S3 juga, kalau seandainya dipandang perlu oleh ketua promotor bahwa mahasiswa ini memerlukan penguatan pada aspek perkuliahan atau perkuliahan tertentu, maka dia bisa sit-in. Jadi dia bisa sit-in di kelas, baik itu kelas S1 maupun kelas S2 di lingkungan UNPAD. Jadi misalnya, oh saya perlu memperkuat misalnya pemahaman atau pengetahuan saya di aspek A yang ada di fakultas ekonomi. Meskipun dia seorang mahasiswa kesejahteraan sosial, dia bisa mengambil misalnya perkuliahan tertentu yang memang relevan untuk menunjang penyelesaian disertasinya. Oh gitu, bisa ya. Jadi misalnya dari visip ke vikom itu boleh? Iya, dan itu atas rekomendasi ketua promotor dan dibahas dengan ketua promotor. Jadi itu ada memang pertimbangannya, lebih memang pertimbangan akademis ya, untuk menunjang penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan. Seru juga ya, bisa cross itu ya Bu? Betul, karena kita memang program S2 dan S3 KSUNPAD ini memang maksud saya multi-entry, sehingga kita bisa menerima lulusan S1 ataupun lulusan S2 dari berbagai bidang ilmu yang ada gitu ya. Ya sepanjang mereka memang lulus dari perguruan tinggi yang terakreditasi tentu saja. Baik Bu. Nah Bu, kalau misalnya profil lulusan nih Bu? Iya, kalau profil lulusan, untuk magister itu ada profilnya yang kita arahkan bahwa lulusan dari magister ilmu jaderaan sosial ini adalah mereka yang nanti akan menjadi manajer untuk organisasi pelayanan sosial, atau kita sebutnya manajer HSO atau Human Service Organization, kemudian manajer untuk pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, kemudian juga adalah mereka profilnya juga adalah sebagai analis kebijakan kesejahteraan sosial, dan yang keempat itu sebagai peneliti. Sementara untuk program S3 yang akan kita hasilkan profil yang pertama adalah peneliti, tentu saja peneliti ahli yang sudah advance, kemudian juga peneliti, maaf, pengajar di pendidikan tinggi. Jadi dosen gitu ya? Betul, dan memang mayoritas dari mahasiswa S3 kita adalah dosen. Dan yang ketiga itu adalah konsultan pembangunan kesejahteraan sosial, baik di level nasional maupun internasional. Jadi ada tiga profil untuk program doktor dan empat profil untuk magister. Seru banget. Nah Bu, kalau misalnya ada teman-teman di rumah yang pengen tahu info lebih lanjut gitu, mengenai program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, bisa diakses di mana? Mungkin ada website-nya atau media sosialnya? Ya, ada website. Tentu saja website kami bergabung dengan Visip Unpad. Jadi kalau misalnya teman-teman silakan untuk browsing, di cek di webnya Visip Unpad, atau dengan kata kunci Pasca Sarjana, Visip Unpad, Kesejahteraan Sosial Pasca Sarjana, itu ada juga. Dan bisa juga mengontak saya secara pribadi, ataupun tenaga pendidikan, ataupun media-media lain yang ada, yang memang dikhususkan oleh Unpad ya, untuk mempromosikan program studi kita. Baik. Nah jadi teman-teman di rumah bisa cek di website-nya Visip Unpad, atau klik aja di Google, Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Visip Unpad. Nanti bisa langsung nge-link ke website-nya. Gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak waktunya Ibu. Sama-sama Bintang. Ya kita berharap mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga tertarik untuk bergabung. Karena prospek program studi ini sangat baik. Terima kasih. Oke deh, sampai berjumpa. Makasih Bintang. Makasih.